salam lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar kita membahas tentang penegakan hukum hukum menjadi simbol peradaban hukum merupakan suatu bagian dari untuk menata keteraturan sosial sebagai bagian dari upaya membangun budaya tertib dan hukum ini juga digunakan untuk mencapai tujuan road safety kita bicara penegakan hukum lalu lintas berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran maupun penyidikan kecelakaan lalu lintas pada prinsipnya kita atau polisi menegakan hukum adalah untuk menyelesaikan konflik secara beradab untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas baik itu kemacetan kecelakaan atau masalah-masalah lalu lintas lainnya kedua adalah untuk memberikan perlindungan pengayoman pelayanan kepada pengguna jalan lainnya yang terganggu adanya pelanggaran atau kepada korban dan pencari keadilan yang ketiga adalah untuk membangun budaya tertib supaya ada kepastian yang keempat dan kelima adalah bagian dari edukasi ini yang merupakan satu spirit penegakan hukum terhadap pelanggaran kita juga membuat suatu kategori untuk pelanggaran ringan atau pelanggaran administrasi ini dikenakan poin 1 pelanggaran sedang atau pelanggaran yang berdampak kemacetan dikenakan poin 3 dan pelanggaran berat yang berdampak kecelakaan dikenakan poin 5 poin-poin ini tentu akan kaitannya dengan traffic attitude record atau catatan perilaku berlalu lintas dan ini akan kaitannya dengan program demerit point system atau sistem perpanjangan SIM baik untuk tanpa uji, uji ulang, cabut sementara, dan cabut seumur hidup nah penegakan hukum ini tentu ada cara manual dengan tilang cara manual dan ada yang secara elektronik murni atau full elektronik adalah dengan elektronik traffic law enforcement nah prioritas penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran ini antara lain pertama adalah berkaitan dengan helm penggunaan seatbelt atau sabuk keselamatan yang berkaitan dengan speed atau kecepatan yang berkaitan dengan drink driving atau pengemudi yang mabuk atau menggunakan narkoba kemudian yang berkaitan dengan child restraint atau posisi aman atau selamat di kendaraan anak-anak ini ada posisi yang aman di kendaraan tapi ini juga kita kembangkan untuk anak-anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermoto dan kaitannya dengan pelanggaran melawan arus menggunakan handphone atau kegiatan lain saat berkendara yang mengganggu konsentrasi kita semua menyadari bahwa hal-hal ini merupakan bagian yang harus kita pahami bersama karena proses atau penegakan hukum ini diharapkan dapat berdampak pada terbangunnya budaya tertib sistem elektronik ini adalah untuk meminimalisir potensi-potensi pelanggaran bahkan dengan sistem elektronik katakan ada 100 pelanggaran bersama-sama bisa dapat tertangkap semua dan semua ada catatannya ada digital record yang dibangun ini kaitannya dengan traffic attitude record dan the merit point nah kaitan penegakan hukum ini juga nanti akan kaitan dengan pada penyidikan kecelakaan penyidikan kecelakaan lalu lintas dalam proses penyidikan ini adalah membangun pada sistem pembuktian secara saintifik berbasis pada ilmu pengetahuan scientific investigation kita arahkan pada e-sidik jadi proses penanganan tempat kejadian perkara ini juga dilakukan untuk bisa melihat mendatakan, mengantisipasi, dan menemukan untuk rekonstruksi prasaat maupun pasca berkaitan dengan hal ini tentunya proses penegakan hukum juga dikaitkan sistem pendataan kita memiliki data, sistem data yang terprogram pada IRSMS Integrated Road Safety Management System dan di sini bisa dianalisa karena proses penegakan hukum tidak sebatas pada projustisi atau untuk sistem keadilan tetapi juga dikembangkan untuk program pencegahan program perbaikan program peningkatan kualitas pelayanan dan juga untuk pembangunan-pembangunan jadi sistem ini adalah juga saling kait-mengkait dan ini diupayakan adalah untuk dapat mendukung profesionalisme ini kita juga mengembangkan tentang yang berkaitan dengan sistem sistem-sistem ini merupakan suatu bagian penting untuk mendukung implementasi road safety policing nah berkaitan itu maka penegakan hukum berkaitan dengan data berkaitan dengan tindakan berkaitan dengan sistem maka ini juga dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh traffic accident analysis ini untuk mendukung proses penegakan hukum jadi traffic accident analysis merupakan suatu wadah para pakar, para ahli untuk memberikan dukungan proses penyidikan di lain hal untuk proses kajian akademik kita memiliki traffic accident research center nah nanti kajian-kajian kita akan menonjol misalnya kajian kecelakaan secara umum yang dapat bertingkat-tingkat dapat dijadikan suatu masukan untuk pengambilan kebijakan dan membangun atau menyempurakan sistem-sistem yang ada dan ini juga akan dikembangkan dalam jurnal road safety ke depan kita semua akan berupaya membangun laboratorium road safety dan mengembangkan menuju kepada road safety, research, and development selamat menikmati